Halo apa kabar kalian semua, aku harap kalian baik-baik saja dan untuk tema kali ini adalah seberapa sensual kamu itu di matanya dia, seberapa sensual, tarikan apa, hasrat gairah apa dan aku disclaimer ini untuk 17 tahun ke atas ya teman-teman, jadi ya tau diri aja gitu untuk pembacaannya ini adalah general, jadi tidak bisa berlaku untuk orang banyak dan kita akan lihat seberapa sensual kamu di matanya oke, teman-teman ada kartu four of wings dan disini ada kartu namanya privacy tertutup ya saya melihatnya mereka ini menyukai kamu itu secara diam-diam jadi dia tidak mengutarakan, mereka punya pikirannya sendiri ya dia punya pikirannya sendiri tentang kamu dan yang aku lihat disini juga sifatnya itu sangat dalam pada dasarnya seberapa sensual kamu, kamu tuh panas, kamu tuh hot kalau punya aura menarik, aku tuh pengen kissing kamu, aku pengen peluk kamu aku ingin melakukan sentuhan fisik pada kamu dan aku lihatnya seperti itu kayaknya kalau pegang tangan kamu atau sekedar kayak lus kepala kamu ya itu udah mengarah ke arah sensual, ada ketertarikan, ingin kissing dan lain-lain disini ada kartu six of gems, bicara mengenai betapa nyamannya berada di dekat kamu kalau saya lihat disini adalah energinya itu adalah energi yang benar-benar yang kayak kamu sama dia memang ada ketertarikan secara fisik ketika kamu ketemu sama dia dan dia ketemu sama kamu itu pengen nyosor aja, pengen peluk, pengen menyentuh kulit ya skin to skin aku lihatnya jadi kalian tuh sama-sama bisa memberikan kepuasan secara sentuhan fisik love language kalian adalah sentuhan oke, menjelajah kita bicara mengenai eksplorasi ya eksplorasi sifat kamu kenyamanan kalau kalian kissing apa yang kalian rasakan bagaimana kalau memeluk tubuh ya kan merasakan lekuk tubuh kamu itu yang dia pikirkan dalam batinnya karena ini sifatnya adalah tertutup teman-teman kemudian disini saya lihat ada kartu The High Priestess nah percaya gak percaya ya ketika kamu merasakan sensasi aneh di tubuh kamu ada gairah tiba-tiba aku panas aku ini itu berarti memang ada elektrik sensasi elektrik yang dia kirimkan kepada kamu melalui batin dan juga intuisi itu yang aku lihat ya kemudian disini ada kartu King of Rose wow aku membaca yang ada dalam pikirannya yang ada dalam batinnya adalah King of Rose King of Rose itu artinya keinginan untuk romantis keinginan untuk romansa keinginan untuk apa ya namanya ketika ketika dia menciptakan dunia berdua sama kamu itu yang aku lihat ya ada keinginan dia untuk menciptakan satu sensasi dimana kalian berdua kalian sharing banyak hal pelan-pelan ya ada hubungan romantis mulai dari dinner candlelight dinner or something makan berdua dan pelukan kissing dan lain-lain itu tuh love language kamu tuh memang berupa sentuhan dimana sentuhan itu adalah memberikan semangat memberikan motivasi itu yang aku lihat ya memberikan kayak oh aku dibutuhkan jika dia laki-laki dia akan merasa sangat dibutuhkan jika dia perempuan dia akan merasa disayangi itu adalah sesuatu hal yang nagih menurut aku ya kalau aku dari bacaan baca disini nah ada sesuatu yang nagih dari dia itu untuk berapa ya bereksplorasi dengan tubuh kamu disini ada kartu passion nah ini ya kita bicara mengenai gairah dan obsesi teman-teman ya gairah dan obsesi disini tuh kayak menunjukkan menunjukkan bahwa romantis romansa keinginan dia untuk mendapatkan kamu itu tinggi banget diatas 80% pokoknya pengen menginginkan kamu kemudian saya lihatnya disini sebentar ada kartu nine of gems kartu nine of gems disini menunjukkan apa sih menunjukkan bahwa apa yang dia inginkan kepada kamu adalah hak prerogatifnya dia adalah hak keinginannya dia ya sendiri dan ini pikiran romansa ini tidak di-share kepada orang lain dia adalah tipe yang jago untuk menutupi betapa dia begitu bergerah sama kamu mungkin dia orangnya pendiem yang saya lihat dia cukup profesional untuk menutupi apa ya menutupi keinginan dia untuk melukamu kissing kamu atau lain-lain the professional itu ibaratnya adalah apa dia ini sudah sangat sangat jago dalam arti ketika kamu melakukan sentuhan fisik dia bisa mereplay atau membalas sentuhan fisik kamu dengan sesuai yang kamu mau jadi termasuk cukup hot di atas kasur ya ini 17 tahun ke atas jadi ya kalian harus harus benar-benar menyikapi ya kalau misalnya ini hanya menjadi imajinasi kalian manifestasikan aja kepada orang kalian yang suka kamu tahu dia adalah orang yang posesif ya termasuk ketika dia sudah memiliki kamu sudah terjadi sesuatu jauh itu dia akan cemburuan dia akan bilang kamu itu hanya untuk dirinya saja mau dari tubuh kamu diri kamu itu hanya diperuntukkan untuk dia saja dan dia tidak mau kamu disini berpindah beralih ke orang lain dia akan selalu upgrade dan mencari tahu kamu sukanya apa dalam hal sensual sekarang kita akan lihat disini sebetulnya bagian-bagian apa yang dia suka dari kamu kita akan lihat bagian apa yang memang dia sukai dari kamu kita akan lihat untuk energinya kartu patch of sword dia suka dengan badan kamu mungkin kamu disini ada tipe yang mungil tipe yang kecil gairah muda kamu tuh asik kalau kamu tidak punya tubuh yang kecil dia suka dengan penampilan kamu penampilan kamu itu ada khasnya ada mencolok mungkin dia suka ketika kamu menggunakan warna terang terus aku lihat dari rambut juga mungkin panjang itu udah dan mungkin kalian ada yang bermata agak sipit dia suka seperti itu tree of sword dia suka kulit kamu yang putih mungkin yang benar-benar terang dia bukan tipe orang yang apa namanya terlalu suka yang gelap saya lihatnya disini mau perempuan sukanya kayak sawo mateng atau putih aku lihatnya gitu apa yang dia suka dari kamu adalah keramahan kamu kita gak cuman bicara mengenai fisik disini tapi keramahan kamu kamu tuh adalah orangnya kayak gampang untuk apa ya misalnya kayak ditemuin bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan kamu tuh orangnya gak pura-pura yang aku lihat terus dia suka bagian paha kamu ya itu yang suka aku lihat paha kekaki ya mungkin menurut dia itu seksi dan juga aku lihat disini kamu tuh mereplay dia mengimbangi dia kamu tuh kayak udah tahu sense of feeling kamu oh dia tertarik secara sensual sama kamu kamu tahu itu nah aku lihat disini ya kalau kalian wanita suka pakai crop top ya kan terus suka pakai baju yang agak ketat gitu itu udah mengimajinasikan dia kemana-mana kalau kamu menggunakan aksesoris yang matching yang match yang cocok dengan kamu nah dia suka nah kalau apa kalau tipe-tipe dia ke laki-laki dia ke kamu yang laki-laki mungkin dia suka melihat kamu itu dari fisik dari fisik itu juga tidak terlalu berisi ya kan kemudian dilihatnya enak pakaiannya terus yang saya lihat kalau laki-laki mungkin agak tening ya kulitnya kalau laki-laki agak tening terus perempuan itu jika dia perempuan dia melihat kamu kamu tuh berani kamu tuh orangnya maju dulu masalah resiko nanti nah disini ada yang suka pelihara hewan gak atau memang dalam dalam arti suka apa namanya kayak memelihara hewan kaki empat ya entah itu kucing anjing domba ya kan disini ada yang domba soalnya tetangga ku ada yang pelihara domba gitu domba mungil nah kayak gitu teman-teman apakah kalian punya peternakan wow kalau di luar negeri biasa ya kalau disini kayaknya wow punya range gitu dan aku lihat ya kamu penyayang ya kalau kamu menyayangi hewan atau kamu menyayangi ketika kamu walaupun kamu gak punya peliharaan ya tapi ketika mungkin dia punya peliharaan ya kan kamu disini bisa bisa ada kayak apa ya tarikan batin gitu oh ya aku suka dan kartu the lovers teman-teman ini tuh hot banget kartunya ya jadi dia memandang fisik kamu sempurna kamu memandang fisik dia juga sempurna kemudian tiba-tiba ya kayak kalian berdua kalau dalam satu ruangan yang sama tuh rasanya pengen pengen meluk pengen kissing pengen adanya sentuhan fisik yang sangat hot aku bilang ya hotnya itu benar-benar sampai membuat imajinasinya dia tuh melayang-layang menang kamu itu yang aku bisa lihat ya disini wow ini seru banget walaupun tidak vulgar ya teman-teman tidak terlalu vulgar tetapi aku akan karena aku kalau misalnya youtube itu gak ada gak ada apa dolar kuning mungkin aku udah berikan apa kartu ya karena kalau dalam tarot itu secara psikologi dan juga seksual tuh ada kartu khususnya gitu cuman memang tidak di publish ya apa yang buat dia turn on kepada kamu ya service nah seperti yang aku bilang love language adalah aksi servisnya ketika dia membelu kamu kamu belas pelu ketika kamu mesra kamu kissing dia seperti itu jadi ketika apa aksi ya sikap itu lebih besar daripada hanya kata-kata yang kedua disini apa yang dia tuh melihat kamu tuh ganteng dan cantik kok dalam dalam setiap momentum dikala-kalian lagi bersama ada momen spesial disitu dia memang sangat suka sama kamu kemudian disini ketika kalian berdua ngomong kalian berdua bicara quality time saling sharing pikiran masing-masing itu yang membuat dia ke kamu merasa seksi saya melihat disini dia seneng kalau teman-teman kamu tuh juga mendukung atau mensupport mungkin kamu kenalin dia atau kasih tau aja tunjuk oh ini dia pacar aku gitu dia seneng kayak di publis gitu kan oh ini loh lagi deket sama ini disini dia merasa kamu adalah soulmate-nya dia kenapa karena kalau kamu pergi jauh pergi lama gitu rasanya udah kangen aja kalau sehari gak ada kabar kamu khawatir kayak gitu nah teman-teman yang saya lihat disini saya doain sih semoga kamu tuh jadi menikah ya sama dia bisa ada penyatuan karena kenapa udah ada soulmate ada life partner jadi ya kamu adalah teman hidupnya dia menurut dia kisah romantis kalian tuh sangat stabil ya misalnya kalau kalian lagi berantem ya pasti akan balik lagi gitu loh dan dia merasa hubungan dengan kamu tidak akan ada pernah akhirnya ya tidak akan ada akhirnya jika dia laki-laki dia memiliki ciri-ciri ini orangnya berani dalam berbicara ya berani dalam berbicara dan dia orangnya suka menolong ketika kamu lagi butuh duit atau apa mungkin take and give ya kemudian saat ini kondisinya mungkin dia lagi sakit dan butuh penyembuhan gitu mungkin sekarang lagi banyak diemnya karena butuh recovery kemudian untuk wanita jujur aja dia suka uang ya kemudian dia manja sama mamanya saya lihat ya dia keibuan juga ada dan dia punya orang tua yang sangat strict ya punya orang tua antara ibu atau ayah ini sangat posesif banget dan dia tuh datang dari keluarga yang memang mujur ya mujur dalam arti beruntung gitu dalam secara materi keuangan ya walaupun tidak kaya tapi cukup karena orang tuanya adalah pekerja keras seperti itu teman-teman kamu gak usah merasa kaya minder oh aku gak punya aku ini yang penting jadilah yang terbaik ya kalian tuh kan kalau misalnya ketemu sama orang tuanya dia atau gimana jadikanlah yang terbaik buat dia seperti itu maksudnya bersikap ramah ya bersikap yang terbaik untuk melindungi untuk menjaga kasih aura kebaikan pokoknya seperti itu dan ini adalah nama-namanya dan misalnya memang namanya gak ada ini gak akan jadi patokan cukup kau pikirkan orang yang sedang terkoneksi dengan kamu dan mudah-mudahan ini bisa menjadi resonansi ya terima kasih yang sudah ku tradinganku untuk hari ini I love you all see you bye-bye